Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini saya akan menjelaskan tentang Cara meningkatkan volume burung perkutut Atau memaksimalkan volume burung perkutut Yang kemarin, di video kemarin Saya akan menjelaskan Kenapa burung perkutut kurang volume Dan sekarang saya akan menjelaskan Tentang meningkatkan volume burung perkutut Atau menaikkan volume burung perkutut Atau menstabilkan atau memaksimalkan volume burung perkutut dan semoga saja kita semua selalu diberi rahmat dan hidayah, selalu diberi banyak rezeki diberi banyak kesuksesan selalu diberi kesehatan selalu di setiap saat dan jangan lupa subscribe, like, komen, share video di bawah ini untuk berlengganan video selanjutnya ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya jangan diambil mentah-mentah, ulasan dari saya ini ambil ulasan-ulasan yang baik saja buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini menaikkan atau meningkatkan volume burung perkutut atau memaksimalkan volume burung perkutut jadi begini untuk cara menaikkan volume burung perkutut atau meningkatkan volume burung perkutut itu kita harus paham dulu dasar burung perkutut kita kalau dasar suaranya kecil itu otomatis untuk menaikkannya atau memaksimalkan volume-nya juga kecil tidak harus besar seperti itu dan kalau volumenya besar dasar suaranya sudah besar, jadi volumenya juga akan bertambah keras walaupun itu cuma sedikit ataupun itu memaksimalkan cuma sedikit itu yang penting kita bisa memaksimalkan dengan sempurna atau dengan maksimal, jadi seperti itu jadi tidak bisa untuk volume kecil untuk bertambah jadi suara besar jadi untuk memaksimalkan itu dasarnya kecil ya kecil, dasarnya besar ya besar tetapi cuma untuk memaksimalkan volume burung berkutut itu dan meningkatkan volume burung berkutut itu bagaimana caranya dan simak video di bawah ini atau video saya ini supaya tidak gagal paham dan jangan disegip simak videonya sampai selesai untuk burung berkutut dewasa, istilahnya ini kan untuk memaksimalkan volume burung berkutut, dan saya garis bawah ini untuk burung berkutut dewasa, tidak untuk burung berkutut bahan maupun burung berkutut yang masih muda seperti itu, yang ke satu yang ke satu kita harus rajin-rajin pengembunan pengembunan itu apa pengembunan itu burung-burung dikeluarkan dari rumah terus dikembunkan biar apa, biar terkena embun embun pagi karena di alamnya itu burung berkutut itu tidurnya di alam jadi selalu terkena cuaca-cuaca embun pagi di alamnya jadi seperti itu jadi di alamnya dia selalu di pohon-pohon tadi di ranting-ranting tidurnya di ranting-ranting itu dia sering selalu tidur di situ dan setiap hari kena embun seperti itu jadi untuk manfaatnya apa itu pengembunan itu bisa meningkatkan volume burung berkutut dan bisa menetralisir birahi burung berkutut dan bisa apa untuk birahi untuk birahi itu bisa stabil seperti itu dan pengembunan itu dilakukan di pagi hari sekitar pukul 4 pagi kita harus keluarkan entah itu jam 4 pagi atau jam 5 pagi jadi sampai terbitnya matahari seperti itu dan untuk pengembunan sendiri bisa dilakukan di teras rumah juga bagus tapi kurang maksimal kalau di teras rumah di bawah pohon juga bagus itu lebih maksimal di bawah pohon juga bagus itu karena banyak oksigen-oksigen yang terkandung di dalam di bawah pohon jadi burung berkutut tetap sehat tetap fit karena apa di alamnya juga burung berkutut tidurnya di bawah pohon atau di bawah-bawah dedaunan atau tidur di ranting pohon berkutut tersebut seperti itu dan lebih bagus lagi bila mana dikerek di ketinggian jadi untuk pengembunan untuk pengembunan burung berkutut itu bisa dikerek di ketinggian alasannya apa kalau burung berkutut dikerek di ketinggian dia mengeluarkan suara mengeluarkan agungan mengeluarkan dia gajer dia manggung dia itu akan lost volumenya akan lost akan tertumpahkan disitu karena apa dia di ketinggian dan dia akan lebih memaksimalkan volumenya daripada tidak dikerek seperti itu jadi volumenya akan lost istilahnya ngeplong istilahnya lost seperti di alamnya seperti itu yang ke satu itu saya jelaskan pengembunan jadi memeningkatkan volume berkutut dengan cara satu pengembunan cara yang kedua juga bisa cara kedua adalah penjemuran penjemuran disini saya artikan adalah penjemuran yang pas istilahnya penjemuran yang pas itu yang bagaimana saya akan jabarkan disini penggumbunan yang pas itu istilahnya penjemuran yang tidak berlebihan dan tidak kekurangan seperti itu jadi tidak berlebihan dan tidak kekurangan seperti itu jadi pas saja jadi untuk penjemuran burung berkutut itu jangan terlalu lama-lama dan jangan terlalu sebentar saja jadi dibuat yang pas dan burung berkutut itu selalu nyaman seperti itu dan untuk pemberian jamu untuk pemberian jamu adalah ketiga untuk ketiga itu adalah pemberian jamu atau rempah-rempah atau bisa pemberian kencur dan untuk meningkatkan volume atau meningkatkan suara burung berkutut itu bisa dilakukan dengan pemberian kencur apa itu kencur adalah kunyit putih kunyit putih yang terdapat di ladang-ladang terdapat di dapur yang buat masak ibu-ibu itu kita bisa dengan cara diiris-iris kecil kita lolohkan sekitar kecilnya sekitar buci kacang hijau kecil banget sekitar buci kacang hijau tiga iris sampai lima iris kita lolohkan setiap harinya kan ada hari Senin Selasa Rebu Kamis Jumat Setu Minggu kita pilih hari apa dan kita rutinitaskan itu satu minggu sekali atau satu minggu dua kali manfaat kencur adalah bisa mencerihkan apa pita suara burung berkutut tersebut burung berkutut tambah nyaring tambah manggung tambah suaranya tambah merdu dan lain sebagainya jadi untuk meningkatkan volume burung berkutut atau memaksimalkan memaksimalkan volume burung berkutut itu bisa dengan cara itu tadi kencur diiris-iris kalau tidak itu juga kencur kencur atau kunyit putih itu bisa diparut diparut atau ke daunan setelah itu parutannya itu kita peres kita tetesin di paruh burung berkutut tersebut juga bisa seperti itu selain itu juga bisa dimasukkan ke plastik plastik putih apa-apa terus pucuan plastik itu kita lubangin kita lubangin terus kita tetesin di paruh burung berkutut itu juga bisa seperti itu dari cara yang ketiga tadi kan juga pemberian jamu kencur seperti itu dan kita jelaskan lagi saya jelaskan lagi cara yang keempat cara yang keempat itu adalah taruhlah burung berkutut itu di kandang yang lebih besar kandang yang lebih besar supayanya dia bisa berterbangan ke sana ke sini istilahnya bisa ditaruh ke perancin atau perancin atau polier jadi banyak yang bertanya mas kenapa burung perlu di polier atau di perancin atau seperti itu karena apa dia jarang kan kalau di sangkar yang kecil sangkar yang kecil dia jarang berterbangan ke sana ke sini ke sana ke sini sehingga volume burung itu tidak maksimal dan otot-otot di dada otot-otot di bagian-bagian punggung itu kan tidak istilahnya tidak renggang atau istilahnya tidak kuat seperti itu tetapi dengan cara burung berkutut ditaruh di perancin atau di sangkar yang lebih besar dia akan berterbangan dari kiri ke kanan dari kanan ke kiri seperti itu tapi diusahakan burung berkutut berterbangan dengan sendirinya dan jangan istilahnya digagu atau digusah seperti itu jadi dia menambah sehat tambah maksimal tambah berpower tambah istilahnya itu dia sehat istilahnya dan otot-otot dada itu mengincang dan dia akan mengeluarkan suara yang volume dengan keras dan dia akan dengan sendirinya volume-volume itu bertambah dengan sendirinya dari tadinya pelan tambah meningkat tambah meningkat tapi dengan didasari dengan dasar suara yang dasar suara perkutut itu tersebut seperti itu itu cara yang empat dan cara yang kelima kita bisa juga memberikan memberikan daun saga yang pertama itu memberikan daun saga kita bisa menanam daun saga dan kita gelintir kecil-kecil entah itu tiga gelintir daun saga entah itu lima gelintir daun saga kita lolokkan ke burung perkutut tersebut jadi untuk burung perkutut ini burung perkutut ini harus rajin-rajin dilolok daun saga kalau tidak itu juga bisa kita rebuskan kita rebuskan daun mengkudu daun mengkudu itu manfaatnya banyak sekali untuk kesehatan orang saja bagus apalagi untuk burung perkutut mengkudunya juga bagus jadi daun mengkudu kita ambil yang muda-muda saja yang muda-muda terus kita sekitar lima sampai tujuh lembar dan kita rebus setelah kita rebus akhirnya daun mengkudu itu kita berikan ke burung perkutut tersebut dan insyaallah itu volumenya tambah meningkat dari yang tadinya kecil tambah meningkat lagi tambah meningkat lagi dari yang tadinya dasar suaranya besar tambah meningkat lagi tambah meningkat lagi jadi untuk memaksimalkan volume atau tambah meningkatkan volume tersebut dengan dasar suara aslinya burung perkutut tersebut seperti itu dan yang ciri yang ke-6 ciri yang ke-6 adalah dikasih minuman dikasih minuman bisa dikasih minuman larutan penyegar untuk menaikkan volume burung perkut tersebut untuk memaksimalkan volume burung perkut tersebut selain larutan penyegar karena dia bersifat mengadam menyejukkan tubuh burung perkut tersebut selain itu juga menjernihkan suara-suara burung perkut tersebut karena apa karena saya sudah mengalaminya sendiri dan teman-teman dari kungmania dari teman-teman di komunitas juga banyak yang memakai larutan penyegar entah itu penyegar capada entah itu larutan penyegar capada ketiga dan larutan penyegar merek-merek lain yang terjual di toko-toko atau entah itu di Indomaret entah itu di Alfamat entah itu di toko-toko biasa kita bisa beli di situ dengan yang tanpa rasa selain minuman itu kita bisa juga beri yang herbal yang alami seperti apa sih yang herbal yang alami itu yang bisa dari air dari sumur air dari sumur yang kita embunkan atau kita diamkan semalaman di luar jadi kita bisa taruh itu ditaruh di apa entah itu di baskom entah itu di ember kita embunkan selama semalaman entah itu di atas genteng entah itu pokoknya di luar setelah diembunkan semalaman air minumnya air dari sumur itu kita minumkan burung perkutut tersebut seperti itu kita rutinkan setiap hari kita embunkan terus kita minumkan kita embunkan kita minumkan dan isya Allah itu volume atau suara burung perkutut yang tadinya kecil bisa bertambah menjadi besar seperti itu jadi kita harus rutin memberinya seperti itu dan ciri yang ketujuh ciri yang ketujuh ini istilahnya pemberian potongan rempah-rempah semisal jahe semisal jahe entah itu jahe biasa entah itu jahe merah kita selalu berikan karena apa untuk kesehatan burung perkutut tersebut dan untuk memaksimalkan volume untuk memaksimalkan volume burung perkutut tersebut dengan bagaimana caranya dan kita jahe entah itu jahe putih maupun jahe merah atau jahe biasa atau jahe merah itu kita potong kecil-kecil seperti kita memotong memotong kencur tadi kita potong kecil-kecil setelah itu kita ambil tiga saja tiga iris kecil sebesar biji kacang hijau atau sebesar apa istilahnya beras beras itu kita lolokkan ke mulut perkutut tersebut tiga potongan kecil terus kita pelurut dari atas dari paruh sampai ke tempolok seperti itu jadi dia akan menambahkan power power yang maksimal kesehatan yang maksimal dan untuk suara meningkat dan tambah istilahnya volumenya itu tambah meningkat seperti itu karena apa jahe jahe sifatnya panas jahe sifatnya panas dan dia untuk rongga-rongga di seluruh di seluruh organ tubuh burung perkutut tersebut itu bisa darahnya mengalir dan darah mengalir lancar sehingga persendian atau kerongkongan burung perkutut itu yang panas tadi bisa memaksimalkan untuk mengeluarkan anggungan atau mengeluarkan volume-volume burung perkutut itu memaksimalkan volume burung perkutut itu dengan lebih keras dengan lebih banter dengan lebih lantang seperti itu dan itulah cara meningkatkan volume burung perkutut dengan beberapa cerah tadi saya judahkan setuju saya jelaskan tujuh cara meningkatkan volume burung perkutut atau memaksimalkan volume burung perkutut tersebut yang kesatu tadi ada pengembunan yang kedua ada penjemuran yang ketiga ada pemberian jamu yang keempat ada apa istilahnya ditaruh yang kandang yang lebih besar atau kandang poliar atau kandang istilahnya perancin seperti itu yang kelima ada pemberian daun saga entah itu daun saga atau daun istilahnya daun mengkudu yang sudah direbus seperti itu yang tadi sudah saya jelaskan yang keenam adalah dikasih minuman larutan penyegar atau dikasih minuman air biasa air sumur yang sudah di embunkan seperti itu yang ketujuh adalah pemberian potongan jahe entah itu jahe merah atau jahe putih yang diberikan rutin seperti itu jadi tujuh-tujuh meningkatkan volume burung perkutut dengan cara konsisten konsisten istilahnya jangan asal-asalan jadi satu bulan sekali entah itu tiga bulan sekali seperti itu jadi konsisten kita konsisten itu dalam perawatan per minggu per minggunya harus konsisten harus tepat per minggunya jangan sampai lupa dan konsisten insya Allah volume burung perkutut yang tadinya hilang yang tadinya istilahnya kecil itu bisa kembali lagi pulih seperti sediak walaupun itu bisa meningkat sedikit maupun meningkat banyak itu tergantung burung perkututnya tersebut dan harus didasari burung perkutut itu dalam keadaan sehat dulu kalau burung perkutut sehat itu otomatis mengeluarkan volume mengeluarkan angkungan itu lebih maksimal lebih berpower seperti itu dan sekian dulu ulasan dari saya ini semoga saja bermanfaat untuk kita semua ambil sisi positifnya buang sisi negatifnya jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini ambil ulasan-ulasan yang baik saja buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini dan terlupa pula saya berakan semoga semoga saja kita semua selalu diberi rahmat dan hidayah selalu diberi banyak rezeki selalu diberi kesuksesan selalu dunia maupun di akhirat dan terlupa pula saya ucapkan semoga saja kita diberi kesehatan selalu salam rahayu salam kongmaniyah salam persahabatan salam silaturahmi salam kekeluargaan salam sehat terat selalu salam binikah tunggal idah dan terlupa pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati